Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera, dan Salam Sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media, kembali kita bertemu secara daring pada hari ini dan bersilah turahmi juga secara virtual untuk mengupdate berbagai hal terkait kebijakan luar negeri dan aktivitas diplomasi Indonesia dalam kesempatan press briefing mingguan. Beberapa indikasi pertanyaan sudah masuk ke kami melalui link yang kami sampaikan setiap awal pekan dan pertanyaan tersebut, akan kami mintakan responsnya ke Bapak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri di awal question and answer session nanti. Dan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan media, seperti biasa, press briefing Kementerian Luar Negeri difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Ketabesar Teku Faizasya yang kali ini didampingi oleh narasumber lainnya, yaitu Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Bapak Ahmad Rizal Purnama, Direktur Sek Dilu, sekaligus Sekretaris Bidang Pintercepatan Pemulihan Ekonomi, DPPE, Ibu Lintang Paramitasari, dan akan segera bergabung juga bersama kita Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Bapak Yudha Nugraha. Dan baiklah untuk efektif acara pada hari ini, kini saya persilahkan kepada Bapak Juru Bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing kali ini. Kepada Bapak Juru Bicara Besar Teku Faizasya, dipersilahkan. Terima kasih Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Karena kan media yang kami banggakan, senang bisa bertemu kembali secara virtual dalam kesempatan press briefing mingguan kali ini. Dalam kesempatan di siang hari ini, saya akan bergembira didampingi oleh Pak Rizal selaku Kepala Biro Dukungan Strategik Menlu, Ibu Mita, seperti yang disuruh disampaikan, selaku Sekretaris TPPE, dan juga Pak Yudha yang masih akan segera bergabung. Kali ini, Pak Triyan, Pak Duta Besar Triyan Syajani, berhalangan untuk bergabung dan belum bisa memberikan update terkait berbagai rangkaian pertemuan G20 di wab presidensi Indonesia. Oleh karena itu, mungkin untuk memfasilitasi press briefing kali ini, saya akan mengundang Pak Rizal dengan mengawalinya, memberikan beberapa update terkait program dan rencana kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam beberapa hari ke depan. Saya persilahkan, Pak Rizal. Terima kasih, Pak Rizal. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih. Sudah lama kita tidak berjumpa. Beberapa kali kesempatan press briefing kebetulan waktunya bersamaan dengan kegiatan Ibu dan beberapa kegiatan lain. Mohon maaf, saya belum bisa bergabung. Pada hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jubir tadi, saya akan sedikit share sebetulnya beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu. Kalau kegiatan yang sudah dilakukan oleh beliau dalam satu minggu terakhir, tentu teman-teman bisa mengikuti baik melalui sosial media maupun rilis yang biasanya kita sampaikan setelah kegiatan. Ada beberapa highlight tentu kalau kita lihat kegiatan minggu yang lalu, tentu highlightnya ada di kunjungan Perdana Menteri Australia yang didahului tentu oleh pertemuan Ibu Menteri dengan Menteri Luar Negeri Australia yang baru, Ibu Penny Wong. Tentu hasil daripada apa yang menjadi hasil pertemuan dari baik pada tingkat Menteri Luar Negeri maupun pada tingkat Kepala Negara sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam press conference. Saya tidak akan mengulang tentu. Yang kedua, yang besar juga tentu adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi yang baru dua hari yang lalu beliau ke Indonesia, yang meskipun memang sangat singkat, beliau datang pagi hari dan langsung kembali setelah selesai pertemuan dengan Ibu Menteri, berkesempatan juga bertemu dengan Bapak Presiden. Tentu saya lihat ada beberapa pertanyaan terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi yang bisa saya sampaikan adalah sebetulnya kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi ini memfokuskan pembahasan pada mempersiapkan rencana kunjungan Bapak Presiden ke Arab Saudi yang tentu proses penjadwalan dan perencananya terus dimatangkan bagaimana biasanya memang setiap kunjungan pada tingkat Kepala Negara itu akan didahuri oleh kunjungan atau pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri sehingga seluruh isu-isu yang terkait bisa dibahas dan tentu menginstruksikan atau menugaskan kepada para ofisial untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan lebih lanjut beberapa hal yang bisa menjadi apa yang kita sebut nanti pada akhirnya deliverables atau hasil daripada kunjungan Bapak Presiden. Tentu isu-isu di bidang ekonomi menjadi sangat menjuat di dalam kunjungan dan pembahasan kemarin saat kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi beberapa inisial rencana investasi Saudi kerjasama antara investment authority kita dengan Saudi juga terus didorong, diidentifikasi projek-projek yang bisa dalam waktu dekat bisa didorong perkembangannya yang mudah-mudahan bisa dan ini akan menjadi hasil daripada kunjungan Bapak Presiden ke depan. Hal lain yang tentu menjadi highlight adalah rencana peningkatan dialog pada tingkat antara Indonesia dengan Saudi yang rencana akan, apa yang sebetulnya diskusinya sudah cukup lama akan ada semacam high level council high level council antara Saudi dan Indonesia yang direncanakan pada tingkat tertinggi levelnya dan ini akan juga menjadi salah satu deliverables nanti pada saat kunjungan Bapak Presiden. Itu dua hal besar yang juga Ibu Menlu semalam apa namanya, lakukan berpartisipasi adalah pertemuan beliau memimpin Covlex AMC Engagement Group yang nanti hasil dan bagaimana pertemuannya akan disampaikan oleh Ibu Mita, Sekretaris TPP yang memang membidani khusus terkait dengan kerjasama vaksin dan kerjasama ekonomi di Kementerian Luar Negeri. Itu kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri secara garis besar, yang besar-besar tentu ya saya sampaikan, beberapa hal lain bisa teman-teman ikuti di Twitter beliau ataupun di IG beliau. Nah kegiatan ke depan yang mungkin bisa saya highlight teman-teman yang pertama adalah besok ada rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Bosnia Herzegovina Ibu Bisera Turkovic ke Indonesia di saat yang sama juga Ibu akan menerima Wakil Menteri Luar Negeri Italia. Itu rencana besok. Yang minggu depan yang bisa saya sampaikan adalah Ibu berencana menghadiri High Level Dialog di Indo-Pasifik di Praha, Ceko. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang pernah Ibu hadiri yaitu di Perancis saat presidensi EU oleh Perancis yang pada bulan Februari dan ini adalah kelanjutannya. Dalam kunjungan ke Praha, Ibu juga direncatakan akan melakukan beberapa pertemuan dengan Menteri Luar Negeri beberapa Menteri Luar Negeri yang hadir pada kesempatan pertemuan tersebut jadwalnya sedang terus dimatangkan lalu beliau juga dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Ceko. Setelah dari Praha, Ibu akan hanya satu hari praktis di Praha lalu lanjut ke Brussel untuk ketemu dengan HRVP Boros dan Sekjen Nato. Juga kurang dari 24 jam beliau berada di Brussel untuk kemudian terbang menuju India. Beliau akan menghadiri Spesial ASEAN India Foreign Minister's Meeting yang dihost untuk oleh India. Di saat yang sama beliau juga dijadwalkan untuk menghadiri New Delhi Dialogue dan Joint Commission Meeting antara Indonesia dan India yang ketujuh di India. Dan beliau hanya berada satu hari setengah di India untuk kemudian lanjut menuju Jakarta dan kembali sekitar hari Sabtu sudah tiba di Jakarta dan kembali. Demikian Pak Jubir, teman-teman media, beberapa kegiatan yang saya bisa highlight termasuk rencana kegiatan Ibu ke depan sehingga teman-teman bisa aware terkait dengan rencana kegiatan yang dimaksud dan pada waktunya tentu nanti Ibu akan menyampaikan hasil-hasil dari rangkaian kegiatan yang beliau lakukan. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya saya mengundang Mbak Mita ya. memberikan sedikit pendalaman atas pertemuan COVAX yang sudah disinggung oleh Mas Faisal barusan saja. Silahkan Mbak Mita. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Dirjen IDP, Pak Karo, para direktur, dan juga tentunya teman-teman media yang kami sayangi dan kami hormati. Terdapat satu hal yang boleh mungkin kambahkan dalam press briefing tadi ini yaitu terkait dengan pertemuan Advanced Market Commitment Engagement Group atau AMCEG di bawah COVAX yang semalam ini dipimpin oleh Ibu Menlu sebagai salah satu co-chair. Beliau menjadi salah satu co-chair bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada yaitu Yang Mulia Hajit Singh Sajan. Dalam pertemuan tadi ini, Ibu Menlu memimpin sesi ketiga dan keempat yang diantaranya membahas masa depan COVAX dan juga atau mungkin yang kita kenal sebagai COVAX Beyond 2022. Sebagaimana teman-teman ketahui, COVAX Facility ini merupakan inisiatif global untuk menyalurkan vaksin gratis dan sejauh ini COVAX telah berhasil mengirimkan 1,5 miliar dosis vaksin ke 144 negara dan Indonesia menjadi salah satu negara penerima vaksin dari COVAX. Sejauh ini kami telah menerima sebanyak 103,9 juta dosis vaksin. Dalam kesempatan Ibu menghadiri pertemuan COVAX dan memimpin pertemuan kemarin, Ibu menekankan perkembangan positif terkait dengan pandemi dan juga mengapresiasi keberhasilan AMCEG dalam mendukung penanganan pandemi global. Nah ini hal-hal ini terefleksikan antara lain ya bahwa kasus positif dan juga angka kematian baru itu semakin melandai. Kami juga melihat bahwa pemberian vaksinasi kini sudah mencapai total dalam jumlah global sebanyak 12 miliar dosis dan ketersediaan vaksin COVID-19 ini saat ini sudah mencukupi dan juga memenuhi kebutuhan global. Ini merupakan bukti nyata bahwa multilateralism delivers ya. Dalam arti multilateralism memang memberikan dampak nyata. Namun demikian Ibu Menklu juga tadi malam menekankan bahwa pandemi COVID-19 sebelum berakhir, masih banyak juga sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Seperti misalnya masih ada ketidakseteraan akses dalam hal vaksin, serta juga permasalahan terkait dengan lambatnya penyerapan vaksin yang tersedia. Ibu Menklu juga kembali menegaskan pernyataan Presiden RI saat Kovacs AMC Summit pada bulan April lalu yang mengatakan bahwa kita harus sesegera mungkin mendorong vaksin untuk menjadi vaksinasi. Jadi from vaksin to vaccination. Nah, oleh karena itu, kemarin kami juga memperhatikan bahwa ada beberapa langkah strategis yang didorong oleh Ibu untuk sebuah yang segera ditempuh guna mendorong penyerapan vaksinasi. Ibu dalam hal ini menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dari COVID Vaccine Delivery Partnership atau COVID-DP yang didirikan pada Januari 2022 untuk mendorong percepatan proses vaksinasi. COVID-DP saat ini menjadi salah satu fokus. Di dalamnya ada advokasi tentang pentingnya vaksinasi di 34 negara yang masih memiliki atau mengalami kesenjangan vaksinasi yang cukup tinggi. Dalam hal ini, COVID-DP melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk aktor-aktor kemanusiaan. Dalam kesempatan pertemuan COVID-19 tadi malam, Ibu Mendu juga menekankan pentingnya peran COVID-19 pasca tahun 2022 atau mungkin yang kita sebut pasca pandemi COVID-19. Dalam hal ini, COVID-19 perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arsitektur kesehatan global. Untuk itu, kita perlu terus menjaga solidaritas kesehatan global, solidaritas kerjasama kesehatan global antara pemangku kepentingan dan juga untuk menjaga akses agar terus merata, khususnya untuk layanan kesehatan di negara-negara berkembang. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Dirjen IDP. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Ya, dengan demikian, Press Briefing Mingguan Kementerian One Negeri telah selesai kita laksanakan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara pada hari ini, Bapak Jurubicara dan Ibu Bapak Direktur Pendanting. Dan juga terutama bantuan rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang polo negeri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Dokumentasi Press Briefing kali ini juga akan segera kami sampaikan pada saluran komunikasi regular kita. Dan juga jika ada pertanyaan tentang akreditasi media, silakan sampaikan langsung melalui komunikasi regular kita. Baiklah, acara Press Briefing ini seakhiri. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi.